Jadi total pelamar yang lolos seleksi yaitu 420 jawabannya yang D Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua semoga dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap selalu bersemangat Di video kali ini saya akan memberikan kisi-kisi seputar psikotest online untuk seleksi masuk karyawan di Indomat Jadi psikotest online yang dilaksanakan atau seleksi penerimaan karyawan di Indomat ini ada 7 tahap soal Jadi yang pertama yaitu tes bacaan, kemudian yang kedua yaitu tes hubungan kata Dan yang ketiga yaitu soal deret angka, kemudian soal cerita matematika Kemudian yang kelima yaitu soal pola gambar dilanjutkan dengan soal mencocokkan kata atau huruf Dan yang terakhir yaitu tes kepribadian Jadi disini kita akan membahas soal-soal yang akan keluar di psikotest online tersebut Oke tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas mulai dari tes bacaan Dalam tes bacaan ini, ini kira-kira waktunya diberikan 10 menit dan soalnya ada 20 Pada tes bacaan ini akan diberikan sebuah artikel Kemudian akan disungguhkan beberapa soal pernyataan yang berkaitan atau tidaknya dengan artikel tersebut Jika pernyataan berkaitan, pilihlah jawaban benar Jika pernyataannya tidak berkaitan, pilihlah jawaban salah Lanjut tes hubungan kata Ini diberikan waktu 5 menit dengan soal 20 Perintahnya, pilihlah kata yang tepat dan memiliki hubungan dengan kata pernyataannya Jadi ini soalnya, contoh soalnya nomor 1 Itu tertawa senang Itu sama dengan menangis titik-titik Nah tentunya karena ini tertawa, berarti orang itu senang Gitu kan Kalau menangis, berarti orang itu Kita pilih jawabannya di pilihan Apakah A itu sedih, B terseduh, C murung, atau D cemberut Karena menangis, tentunya sedih Jadi jawabannya yang A Kemudian soal yang nomor 2 Ayah, ibu Itu sama dengan paman titik-titik Nah ayah ini kan pasangannya ibu Nah kalau paman, tentunya B, B jawabannya B Kan tidak mungkin paman itu pasangannya sepupu Atau paman pasangannya takak Jadi jawabannya yang B, B, B Kemudian soal nomor 3 Sapu bersih sama dengan lap titik-titik Jadi sapu ini kalau dipakai itu Dipakai menyapu itu bersih Kalau lap, kalau dipakai untuk mengelap Tentu jawabannya apakah A basah, B meja, C kain, atau D kering Tentunya lap kalau dipakai Untuk mengelap Itu jawabannya D, kering Lanjut soal tes Berikutnya yaitu Tes deret angka Jadi tes deret angka ini waktunya 10 menit Soalnya 25 Perintahnya Pilihlah jawaban yang paling tepat Untuk mengisi urutan bilangan yang belum terisi Jadi karena ini soalnya banyak Dan waktunya relatif singkat Jadi nanti saya sarankan untuk menjawab Pertanyaan yang lebih mudah terlebih dahulu Kemudian baru kita jawab pertanyaan-pertanyaan Yang kira-kira lebih susah Jadi seperti contoh soal ini Nomor 1 yaitu Ada barisan bilangan 3, 5, 7, 9, 11 Dan itu titik-titik Kita diminta untuk mengisi bilangan berikutnya Jadi kita cari polanya 3 ke 5 itu ditambah 2 5 ke 7 itu ditambah 2 7 ke 9 itu ditambah 2 9 ke 11 itu ditambah 2 Jadi untuk mengisi bilangan berikutnya 11 itu juga harus ditambahkan 2 Jadi 11 ditambah 2 Itu jawabannya 13 Jadi yang B Soal berikutnya Deret angka yang dimulai dari 1, 2, 4, 8, 16 Kemudian kita diminta untuk mengisi bilangan berikutnya Nah disitu 1 ke 2 Itu 1 dikali 2 Itu kan 2 Kemudian 2 ke 4 2 dikali 2 4 ke 8 Itu 4 dikali 2 8 ke 16 8 dikali 2 Jadi untuk mengisi bilangan berikutnya Tentunya 16 ini Juga harus dikalikan 2 16 dikalikan 2 Yaitu 32 Jadi jawabannya yang D Oke teman-teman Untuk soal deret angka yang lain Silahkan mencari referensi Referensi dari yang lain Nanti juga akan saya beri link Untuk latihan soal deret angka Di video saya yang lainnya Lanjut tes berikutnya Yaitu tes soal cerita matematika Dalam tes soal cerita matematika ini Diberikan waktu relatif singkat Yaitu 10 menit Untuk mengerjakan 20 soal Perintahnya yaitu Pilihlah jawaban yang benar Untuk soal cerita matematika berikut Jadi karena ini soalnya Relatif banyak Dan waktunya relatif cepat Ini saya sarankan Untuk mengerjakan yang lebih mudah Terlebih dahulu Nah kita coba jawab Yang nomor satu Total pelamar di Indomaret Pada bulan Mei adalah 3.500 orang Hanya 12% saja Yang lolos tes seleksi Psikotest Berapa total pelamar Yang lolos seleksi Jadi kita diminta Untuk menghitung Yang lolos seleksi itu Ada berapa orang Dari 3.500 orang Nah ini cara mengerjakannya 3.500 Kita kalikan dengan 12% 12% itu artinya 12 perseratus Nah jadi Seratusnya ini Nolnya kita coret Atau seratusnya kita coret 3.500nya ini Nah ini kita coret juga Nolnya 2 Jadi tinggal 35 Dikali dengan 12 35 dikalikan 12 Yaitu 420 Jadi total pelamar Yang lolos seleksi Yaitu 420 Jawabannya yang D Lanjut Soal yang Kedua Rania membeli baju Dengan harga 30.000 rupiah Ia kemudian Menjual baju tersebut Seharga 37.500 rupiah Berapa persen Keuntungan Yang didapatkan Rania Nah disini Diminta Untuk Mencari keuntungan Dalam bentuk persen Sebelum kita Rubah ke dalam Bentuk persen Kita harus Mengetahui Besar Keuntungannya Dalam bentuk rupiah Jadi Tentunya Keuntungan itu Itu harga jual Dikurangi dengan Harga belinya Nah Rania ini menjual Dengan harga 37.500 Sedangkan dia belinya 30.000 Jadi Keuntungannya Berarti 37.500 Dikurangi dengan 30.000 Jadi Keuntungannya Sebesar 7.500 Setelah Setelah didapat Keuntungan Dalam bentuk rupiah Yaitu 7.500 Kita jadikan Bentuk persen Untuk menjadikan Keuntungan rupiah Ini dalam bentuk persen Tentunya Besar keuntungan Dibagi dengan Harga beli Yaitu 30.000 Rupiah Kemudian Dikalikan 100 Jadi 7.500 Dibagi dengan 30.000 Dikalikan 100 Ini kita bisa Sederhanakan Yaitu Dengan cara Kita mencoret 30.000 Ini kita coret Nolnya 2 100 Kita coret Nolnya 2 Jadi 30.000 Tinggal 300 Dan 100 Tinggal 1 Jadi 7.500 Dikalikan 1 Kan tetap 7.500 Dibagi dengan 300 Yaitu 7.500 Dibagi dengan 300 Sama dengan 25 Jadi Besar keuntungan Dalam bentuk Persen Yaitu 25 Persen Jadi Jawabannya Yang B Terima kasih Terima kasih.